Biasanya masalahnya di area vertikal ya, tapi sepertinya ini untuk kaki Elko-nya sudah panjang-panjang guys, jadi kemungkinan ini sudah pada diganti ya, terakhir kali servis mungkin kakinya sudah panjang, ini biasanya si Elko 1F 50V. Kita akan coba perbaiki TV Polytron ini lor, kita coba colokan dulu ya. Kita colokan, kita nyalakan saklarnya di sini. Sempat ada bunyi seperti itu ya, tabung sepertinya mengangkat, tapi sebentar saja di sini indikatornya biru, saya akan sempat tekan tombol di samping mungkin bisa menyalakan TV-nya. Ya, TV-nya mengangkat. Ternyata TV-nya bisa hidup guys, tapi ada suara aneh ya, ini kira-kira permasalahannya di mana, itu suara speaker atau suara apa ya, saya akan coba matikan saja dulu, saya ambil remote. 147, saya coba colokan lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Dia menyalakan guys, tapi ada suara tetet-tet-tet seperti itu ya. Oh, ternyata bunyinya dari, apa sih namanya, bunyinya dari speaker guys. Ini kita bongkar apa enggak ya, tapi sudah dibawa ke sini, kita bongkar saja, kita cek-cek mungkin ada elko yang kendor atau ada elko yang kering ya. Terus layarnya ini juga pudar, sepertinya kurang settingan di flipback-nya atau flipback-nya sudah lemah. Ya, gambarnya sudah kurang jelas sekali. Ini settingan break-ness-nya sudah 90, sudah kontrasnya 100. Oke lah, kita akan buka mesinnya saja, kita cek seperti apa. Ini dia kondisi mesinnya guys, sudah cukup berdebu ya, karena dia menggunakan kipas. Terus, kalau kondisinya seperti tadi, dicolokkan tidak langsung menyala. Biasanya masalahnya di area vertikal ya, tapi sepertinya ini untuk kaki elko-nya sudah panjang-panjang guys. Jadi kemungkinan ini sudah pada diganti ya, terakhir kali servis mungkin kakinya sudah panjang. Ini biasanya si elko 1F 50V. Ini kemungkinan dulu sudah pernah kasus seperti ini dan dibabat ya. Terus, di bagian dalam. Nah, saya amati di sana. Mungkin kalau di kamera tidak begitu jelas ya. Di dalam sana. Di dalam sana ada TL431 ya, sudah diganti. Kakinya sudah panjang sekali. Kemungkinan juga power supply-nya dulu sempat kena ya, di sana. Untuk langkah awal, saya akan coba ini dulu saja. Saya cek PCB-nya, saya soldar ulang seperti apa. Mungkin ada yang kendor atau retak. Atau mungkin juga ini, biarpun sudah diganti sebelumnya. Mungkin diganti lagi juga tidak apa-apa kali ya. Karena mungkin sudah kering lagi. Seperti ada ini guys. Seperti bekas kena air ya. Jadi seperti korosi. Ini mungkin akan ini juga. Di bagian sini seperti korosi. Ini akan saya perhatikan dulu dan saya soldar ulang ya. Di bagian-bagian yang pada retak. Ini juga seperti korosi. Seperti, ya mungkin kena air hujan atau gimana ya. Tampias dari atas. Ini kalau sambil di cek, sambil di soldar, akan kelamaan sekali videonya. Saya skip saja dulu. Kita akan coba nyalakan lagi TV-nya setelah kita tinggal sekitar 1 hari lebih guys. Nah, kalau kondisinya adem seperti ini, pagi-pagi. Ini kebetulan sudah pada masuk lagi. Ini TV kecil. Terus ini ada power ampli. Maka saya akan coba colokan. Semoga sih tidak ada kendala lagi guys. Kita coba colokan dulu yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara kipas. Semoga mengangkat. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah guys. TV-nya berhasil menyala. Saya akan coba sepil ya. Apa saja yang kita perbaiki. Sebentar untuk colokan listriknya yang mana sih ini. Kita butuh lampu penerangan. Ini dia. Tepasnya dia berputar guys. Nah, jadi permasalahan kemarin. Ya, karena TV ini posisinya TV sudah tua ya. TV tabung kan nggak ada yang umurnya muda. Kerusakannya ada di bagian sini guys. Ini ya. Ini blok IC vertikal. Nah, di sini. Untuk elko 1UF50V ini sudah pernah diganti ya. Jadi, masih bagus ini. Terus ini elko 100UF50V-nya. Ini ternyata kakinya retak guys. Mungkin karena terlalu panas ya. Ini setelah solder ulang. Penggantian timah di bagian kaki vertikal semua. Dan di sekitaran blok vertikal sudah di. Solder ulang. Dan juga di bagian power supply. Di sana ada yang pada retak. Kita pokoknya solder ulang semua guys. Solder ulang semua di semua bagian yang pada retak ya. Mengingat TV ini kan TV sudah cukup lama. Dan juga panceran guys. TV ini selalu dipancer ya. Karena anak-anak buat nonton kartun seharian ya. Seharian sampai malam ya. Nah, seperti itu. Terus untuk clipback ini sudah lemah. Jadi, awal TV ini kembali menyala. Itu tabung. Tulisan itu redup sekali guys. Ini juga sebetulnya masih redup. Tapi nggak apa-apa lah. Daripada kebanyakan biaya ya. Ini saya coba masuk menu. Sudah lumayan bisa dibaca guys. Tadinya tuh gelap banget. Terus warnanya seperti biasa. Karena heaternya kurang tegangan. Jadi warnanya tuh merahnya tua. Terus, ya pokoknya kacau lah untuk warnanya. Ini sudah mendingan. Merahnya sudah kelihatan. Hijaunya kelihatan. Kuningnya kelihatan. Oke, sudah cukup lah untuk dilihat. Kalau mau jeling ya. Masih banyak yang perlu dikerjakan. Sebetulnya si PR. Seperti penggantian transistor. Di situ di blok. CRT. Terus. Ya, lilit heater. Dan lain-lain lah. Tapi mengingat tabung ini. Tabung slim. Saya rasa memang cepat kena ya. Untuk tabungnya juga. Sudahlah. Inkinya sudah bisa menyala. Dan kipasnya juga mutar ya. Cukup adem sih. Oke, berarti sudah kita pastikan. Untuk TV ini normal guys. Oke ya. Jadi kendala saat pertama dinyalakan. Hanya jreng seperti itu. Lalu kembali standby. Seperti itu. Kondisi TV-nya sudah normal. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.